Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame S-Work Tarmac SL7 guys framenya kondisi raw carbon jadi ini akan kita repaint nanti dengan warna marble chameleon dan frame ini kepunyaan Mas Ian yang ada di Papua guys Oke langsung saja ini framenya kita amplas dulu kemudian akan kita epoxy guys Nah seperti ini setelah kita epoxy setelah epoxy masih kita amplas lagi ini kemudian permukaannya sudah halus dan kita akan berani naik ke warna Nah untuk warnanya jadi kita akan buat grafisnya dulu jadi yang di bagian grafisnya ini kita semprot warna hitam sebagai dasar warna bunglonnya guys nah ini hitamnya selesai lanjut kita semprotkan warna bunglonnya atau warna kameleon lanjut lagi setelah kering kita masking seperti ini di bagian yang kita semprot tadi jadi ini untuk grafisnya intinya ini grafisnya kita pertahankan warna bunglon guys lanjut lagi ini kita naik warna hitam lagi untuk warna hitam ini kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya setelah selesai lanjut lagi kita akan membuat efek marblenya guys untuk efek marblenya kita pakai warna bunglon juga jadi tekniknya kita pakai kandung resek yang kita totalkan seperti ini nah ini enggak full jadi bagian atas saja lanjut lagi setelah itu kita kelupas bagian masking yang di awal tadi guys yang grafisnya ini kita kelupas dulu untuk masking grafis-grafisnya lanjut lagi setelah itu kita proses finishing clear dulu guys jadi ini kita clear dulu kemudian kita tunggu kering dan keras sekitar satu sampai dua hari setelah itu masih kita amplas lagi tujuannya untuk meratakan nutnya guys proses amplas clear nya kita skip karena waktunya lama dan butuh sabaran jadi ini sudah kita amplas intinya lalu kita pembuatan tulisan-tulisannya guys sekarang untuk tulisannya kita pakai warna laser hologram oke lanjut lagi sekarang waktunya kita finishing clear yang terakhir guys jadi kita clear lagi setelah itu kita tunggu kering dan keras sekitar tiga sampai empat hari baru kemudian kita berani untuk proses poles jadi tetap kita detailing kita poles dan kita lihat hasilnya seperti apa Hai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!